Sebagai upaya dalam pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kembali melaksanakan bajar pangan murah bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Barito Selatan pada Kamis 16 Februari 2023 lalu. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan kembali menggelar Bazar Pangan Murah tahun 2023. Kegiatan Bazar Pangan ini dibuka Penjabat Bupati Barito Selatan Lisda Ariyana dan dihadiri Forkopimda Barito Selatan, Sekda, serta Kepala Perangkat Daerah Setempat. Penjabat Bupati Barito Selatan Lisda Ariyana mengatakan Bazar Pangan ini merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka pengendalian inflasi yang dilaksanakan sejak tahun 2022. Selain melaksanakan Bazar Pangan Murah, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 juga akan melaksanakan kembali kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang seperti tahun lalu. Ini ada Basar Pangan, kemudian minggu depan ada Pasar Murah. Basar Pangan melalui Dinas DPHP, sedangkan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang nanti melalui Disperindah. Kemudian sekaligus juga dengan Pasar Murah dalam rangka hadapi hari besar, yaitu Belun Kuasa, Kuasa Ramadan dan Idul Fitri. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini kita lakukan dapat meringankan masyarakat kita serta dalam rangka mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Belun Kuasa. Selain paket sembako yang ditebus dengan harga murah, dalam Bazar Pangan Murah ini masyarakat juga dapat membeli komoditi lainnya yang dijual di bawah harga pasar yakni berupa beras, bawang merah, ikan nila, dan sayuran. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Kemeniputan, AY News, melaporkan.